Hai what's up man Garif balik lagi di channel Arif King dan hari ini gue mau nge-review kerak mesin dari pemakaian oli samping total high-performance special plus total high-performance 2t special plus begitu temen-temen ini yang bedain antara oli ini dengan oli lainnya atau oli total lainnya adalah bahwa oli total special plus ini lebih wangi itu aja temen-temen karena total Grand Prix itu enggak wangi total high-performance 4002t juga enggak wangi terus total Grand Prix yang old juga enggak wangi temen-temen itu doang yang bedain temen-temen oke langsung aja kita lihat seperti apa hasilnya ini temen-temen ya untuk keraknya sendiri ini lumayan banyak keraknya men ya kayak gitu tuh lumayan hitam temen-temen Oh ya by the way ini pemakaian sudah dua minggu lebih dengan gue temen-temen ya jadi udah lebih dari 280 mm untuk hasilnya seperti ini gue cukup kaget teman-teman cukup kaget dengan hasilnya karena dia ini ternyata jorok begini ya walaupun lunak walaupun keraknya ini kotoran ini lunak teman-teman tapi ya banyak kaget ya enggak kayak adeknya enggak kayak abangnya Hai kayak gitu mennya biasanya abangnya itu putih Hai tapi ini becek banget becek dan banyak kayak lumpurnya Hai kayak gitu teman-teman Hai teh businya seperti ini tadi teman-teman tuh Hai gitu ya Hai gitu ya terlihat ini ya untuk head blocknya teman-teman untuk head blocknya sendiri kayak gini dan gua juga cukup kaget ya cukup kaget kok bisa-bisanya sekotor ini tuh Hai jelas atau Hai bagian sininya dong Hai hitam legam begitu men di sini bersih Hai dan di sini nih uh berpasir dan hitam teman-teman Hai gua sih curiga ini kayak efek dari parfumnya ya teman-teman ya settingan parfumnya tuh kurang bagus mudah wangi enggak justru malah bikin kotor Hai tuh dan ini terakhir lokasi settingan terakhir ini ya pas masih bongkar ini settingannya standar teman-teman jadi bagian kotoran ini dia becek banget sedangkan bagian sininya kering Hai kayak gitu teman-teman dan untuk nodanya dia lunak-runak teman-teman tuh kayak gitu mainnya total pemakaian kurang lebih sudah 280-an kiluan lebih teman-teman kayak gitu jadi kerak mesinnya seperti ini terus kita lihat head pistonnya untuk head pistonnya sendiri ke kira-kira seperti ini teman-teman ini berkerak pakai teman-teman itu keraknya lumayan banyak ini teman-teman gua nggak menyangka kalau dia ternyata sekotor ini keraknya banyak dan keras dan tebal teman-teman ini kasar banget nih kasar banget asli kasar dan keras banget tinggal krok pakai cutter aja dah Hai kayak gitu temen-temen ya ini bagian head head pistonnya kemudian untuk sisanya lupa gue buka tadi sisanya ini kurang lebih sekitar 200an mili kayak gitu jadi 280 mili sisanya sekitar 200 mili sorry sorry maksudnya pemakaian 280an kilo sisanya 200an mili teman-teman kayak gitu dan setelannya basah dan standar teman-teman kayak gitu ya jadi kalau menurut gua sih ini Oli nggak tahu mungkin stok lama ya nggak temui stok lama atau memang performanya seperti ini tapi yang jelas ketika gua pakai ya seperti ini teman-teman kayak gitu ya total high performance 2T special plus temen-temen gua kira bakalan lebih bagus daripada total Grand Prix yang baru ternyata enggak ternyata enggak gitu oke pemakaiannya juga menurut gua cukup boros cukup boros karena untuk 280 km habis sekitar 500 mili itu menurut gua cukup boros karena memang secara tampilan fisik itu encer ya teman-teman encer banget kayak gitu dibandingin oleh total yang lain mungkin ini yang paling ngecer Oke gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasa ya temen-temen thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya